Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang Belakangan ini lagi banyak banget berita yang bikin cemas tentang potensi resesi ekonomi Bahkan ada yang bilang risiko krisis ekonomi sampai krisis pangan di tahun 2023 Buat kamu ya mungkin cemas nih, pertama aku mau tegasin dulu Kalau semua pemberitaan yang mungkin kamu dengar tentang resesi ekonomi ataupun krisis yang katanya bakalan dialamin Indonesia Sebetulnya itu tuh masih potensi ataupun dugaan-dugaan aja Karena faktanya sampai video ini dibikin, data pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh masih baik-baik aja dan belum nunjukin tanda-tanda negatif Dan jujur aja, kalau aku lihat data-data ekonomi saat ini dan juga pendapat para ekonom senior di Indonesia Potensi terjadinya resesi ekonomi apalagi sampai krisis di Indonesia tuh kemungkinannya bisa dibilang kecil Wah kok potensi terjadinya resesi ekonomi terbilang kecil sih? Emangnya dari mana sih kita bisa tahu pertahanan ekonomi kita? Jadi gini, sebenarnya ada tiga faktor yang bikin banyak pihak itu cemas tentang kondisi ekonomi di dunia saat ini Dan dari ketiga faktor tersebut, dampaknya terhadap negara Indonesia tuh gak akan terlalu fatal kalau misalnya dibandingin sama negara-negara lain Wah, emangnya apa sih tiga faktor itu? Yang pertama adalah ketahanan energi Dimana saat ini pasokan sumber energi di dunia tuh lagi macet Dan bikin aktivitas ekonomi di berbagai belahan dunia jadi terhambat Yang kedua adalah ketahanan pangan Dimana lagi-lagi sumber pasokan pangan dunia lagi berkurang Sementara jumlah penduduk tuh makin bertambah Yang ketiga adalah ketahanan finansial Dimana ketidakpastian ekonomi ini dikhawatirin bakalan nimbulin kredit macet Dan bikin sektor perbankan jadi kolaps Dari ketiga faktor yang bikin cemas itu Sejauh mana sih pertahanan ekonomi Indonesia? Nah, di video kali ini aku mau bahas gimana sih ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tiga faktor tadi Dan kenapa aku bisa bilang potensi terjadinya resesi apalagi krisis Indonesia tuh kemungkinannya terbilang kecil Yuk kita mulai bahas yang pertama yaitu faktor ketahanan sektor energi Indonesia Kalau ngomongin tentang energi Sederhananya ya kita ngomongin tentang listrik dan BBM Kalau sampai gak ada listrik dan BBM Ekonomi tuh bisa lumpuh karena hampir semua aktivitas masyarakat butuh dua hal itu Masalahnya Rusia yang saat ini lagi dicekal banyak negara Adalah salah satu supplier energi terbesar di dunia Entah itu dalam bentuk gas alam, minyak bumi, ataupun batu bara Dan pencekalan Rusia inilah yang bikin ketersediaan sumber energi jadi terbatas banget Bahkan beberapa negara di Eropa Harga listriknya tuh sampai naik dua sampai tiga kali lipat Terus gimana dong dengan Indonesia? Buat sumber energi listrik Bisa dibilang Indonesia punya ketahanan yang bagus banget Karena lebih dari 50% listrik kita Bersumber dari batu bara yang sangat berlimpah di Indonesia Berdasarkan data rencana dari kementerian ESBM Kebutuhan batu bara tahun 2022 tuh adalah 188,9 juta ton Sementara untuk 2023 sebesar 195,9 juta ton Dan produksi batu bara kita saat ini tuh udah mencapai 360 juta ton Dari target produksi 663 juta ton Bisa dibilang produksi batu bara Indonesia tuh selalu di atas kebutuhan dalam negeri Indonesia juga punya cadangan batu bara sebesar 37 miliar ton Ini terbesar nomor tujuh di dunia Nah, yang emang perlu sedikit dikhawatirin itu adalah ketersediaan BBM Dimana konsumsi BBM kita selalu di atas kapasitas produksi sejak tahun 2004 Apalagi awal bulan ini, beberapa negara penghasil minyak yang tergabung sebagai OPEC Plus Ngumumin kalau mereka bakal mangkas produksinya sebesar 2 juta barel per hari Atau setara sama 2% kebutuhan minyak dunia Keputusan ini diperkirain bakal naikin harga minyak dunia lagi Dan berpotensi ngeruk APBN lebih dalam Jadi dari sisi BBM terus terang aja Memang ada potensi kenaikan harga di tahun depan Selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu ketahanan pangan Ada 270 juta penduduk Indonesia Dan jumlah penduduk Indonesia terus bertambah cepat tiap tahun Tentunya perlu perencanaan yang cermat banget Buat mastiin Indonesia tuh punya stok makanan yang cukup buat dikonsumsi Sementara itu Ukraina yang saat ini lagi perang Adalah salah satu produsen jagung dan gandum terbesar di dunia Nah terus gimana dong ketahanan pangan Indonesia? Ketesedian beras nasional 2022 diperkirain 36,95 juta ton Dengan konsumsi 30,90 juta ton Artinya apa? Ada surplus 6,05 juta ton yang bisa dijanjadangan di tahun depan Dan di tahun 2023 diperkirain bahkan Indonesia tuh gak perlu impor beras lagi Produktivitas beras kita juga ningkat Dari 5,12 ton per hektare di tahun 2021 Jadi 5,22 ton per hektare di tahun 2022 Suplai gandum Indonesia buat roti dan minsan kesukaan kamu juga terbilang aman Karena pemasuk gandum terbesar kita adalah Australia, Argentina, dan Kanada Sementara gandum cuma mencakup 20% nih dari komponen pembentuk harga minstan yang biasa kamu makan Selain itu Indonesia juga masih punya stok pangan limpahan dari tahun 2021 Ada kedelai, beras, jagung bawang putih, daging beku, dan lain-lain Berdasarkan Global Food Security Index Skor indeks ketahanan pangan Indonesia tahun 2022 juga terbilang cukup aman Malah ningkat nih lebih baik daripada tahun 2021 Selain itu produksi sawit buat minyak goreng kayak gimana nih? Produksi sawit Indonesia pada umumnya selalu ngalamin surplus ya Bayangin aja nih di tahun 2021 produksinya tuh mencapai 51,3 juta ton Dengan konsumsi cuma 18,5 juta ton doang Emang sih tahun 2023 nanti produksi sawit terancam turun Karena naiknya harga pupuk dan juga penghapusan perkebunan sawit dari daftar penerima pupuk 2022 Tapi tetep aja nih surplus produksi sawit kita bisa dibilang masih sangat lebar Kalau misalnya dibandingin sama tingkat konsumsinya Yang ketiga aku mau bahas tentang ketahanan finansial khususnya perbankan Ketahanan perbankan ini bisa dibilang penting banget ya buat semua negara Karena kalau misalnya sektor perbankan sebuah negara itu sampai goyang Ini bisa ngaruh ke banyak sektor yang bergantung sama pendanaan bank Bahkan berpotensi bikin krisis keuangan kayak di tahun 98 dan juga 2008 Nah ada beberapa indikator yang perlu kita pahamin Buat ngeliat ketahanan finansial khususnya perbankan Dua indikator yang menurutku penting adalah rasio kredit macet Atau biasa disebut non-performing loan Dan juga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio Rasio kredit macet ini tuh penting banget Buat ngeliat seberapa banyak sih nasabah yang gagal bayar Dalam pengembalian pinjaman dari bank Biasanya kalau kredit macet ini tinggi Artinya perputaran ekonomi dan perdagangan tuh lagi gak baik-baik aja Sementara rasio kecukupan modal ini nunjukin sejauh mana sih bank punya dana kas Untuk nampung risiko kerugian yang mungkin dihadapin sama bank Dua indikator ini penting banget Buat ngeliat sebuah negara tuh punya ketahanan perbankan yang baik atau enggak Nah sampai Juli 2022 Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan Gross perbankan nasional kita ada di angka 2,9% Sementara angka wajar NPL perbankan menurut Bank Indonesia tuh berkisar di 5% Jadi bisa dibilang rasio kredit macet perbankan kita masih tergolong wajar Rasio NPL Bank BRI sampai pertengahan tahun 2022 ada di level 3,26% Bahkan NPL kredit usaha rakyat BRI yang bisa dibilang bagus banget Cuma di kisaran 1,42% Dimana lebih dari 80% portfolio BRI adalah UMKM Yang nyumbang 62% terhadap pertumbuhan GDP nasional Indonesia Selain BRI ada juga nih rasio NPL Bank BCA yang malah lebih sehat lagi Itu cuma di level 2,2% Sementara itu dari rasio kecukupan modal perbankan atau CAR Perbankan Indonesia bisa dibilang kokoh banget dengan rasio kecukupan modal 24,6% Dimana batas aman dari Bank Indonesia ada di angka 8% Nah itulah beberapa ulasan dari aku tentang sejauh mana sih kesiapan Indonesia Dalam menghadapi tantangan ekonomi global tahun depan Dimana menurutku dari 3 faktor yang bikin banyak negara-negara lain was-was Bisa dibilang Indonesia tuh masih punya ketahanan ekonomi yang kokoh Ketahanan energi kita cukup baik khususnya di batu bara Ketahanan pangan kita juga oke Ketahanan perbankan kita juga masih sehat Selain itu kenaikan inflasi Indonesia juga bisa dibilang cukup terkendali Kalau misalnya dibandingin sama banyak negara lain Terlepas dari semua hal positif tersebut Kita tetap luas pada nih akan adanya potensi yang mungkin terjadi dalam lingkungan kamu Ini aku rangkumin beberapa hal yang potensinya cukup besar terjadi selama setahun ke depan Yang pertama, kenaikan harga barang masih bakal berlanjut Dan ada potensi harga BBM masih bisa naik lagi Yang kedua, beberapa perusahaan yang kondisi keuangannya kurang bagus Bakalan ngelakuin penghematan dan mungkin mutusin buat PHK Yang ketiga, aset-aset keuangan yang tingkat risikonya tinggi kayak saham dan kripto Kemungkinan tuh bakal lebih fluktuatif lagi dari biasanya Dan yang keempat, nilai tukar dolar kemungkinan bakalan menguat dan rupiah melemah gitu ya Karena permintaan dolar bakalan terus ningkat Nah itulah keempat kondisi yang kemungkinannya cukup besar bakal terjadi dalam setahun ke depan Ngutip dari pernyataan ekonom senior Indonesia Pakatip Basri Beliau nyatain bahwa situasinya tantangan ekonomi Indonesia memang lebih berat Tapi bukan berarti kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sampai jadi resesi Dimana kalau ekonomi biasa tumbuh di 5,2% Mungkin di tahun 2023 kita akan tumbuh sedikit di bawah 5% Nah terus apa aja nih hal yang perlu kita persiapin buat ngadepin tantangan ekonomi ini Yang pertama, evaluasi lagi pertahanan keuangan kamu Pastikan kamu tuh punya dana darurat dan pangkas pengeluaran-pengeluaran yang dirasa kurang penting Selain itu, pikir-pikir lagi nih kalau kamu mau ngambil cicilan utang Karena kemungkinan bunga floating rate bakal naik dan bikin cicilan kamu tambah berat Yang ketiga, coba lokasiin aset kamu ke bentuk yang risikonya lebih rendah dan liquid Supaya risiko keuangan kamu lebih aman lagi Oke deh, semoga sharing dari aku bisa bermanfaat Nambah wawasan kamu Dan bikin kamu jadi gak terlalu cemas lagi sama kondisi Indonesia Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tetap di channel Ngomongin Uang Karena ngomongin uang gak ada abisnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!